Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Balai Syura Ureng Ineng Aceh menggelar perayaan Puncak Peringatan Hari Ibu ke-90 yang dirangkai dengan berbagai perlombaan dan kegiatan di kantor DP3A Rabu 19 Desember 2018. Kegiatan yang dibuka oleh staf ahli gubernur bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Iskandar Syukri mewakili PLT Gubernur Aceh turut dihadiri oleh Ketua PKK Aceh Darwati Agani dan Wakil Ketua PKK Aceh di ART Idawati serta sejumlah tokoh perempuan Aceh. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise dalam sambutannya yang dibacakan Iskandar Syukri menyampaikan Hari Ibu Indonesia lahir dari pergerakan bangsa Indonesia. Dalam pergerakan kebangsaan kemerdekaan peran perempuan Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Keterlibatan perempuan dibuktikan melalui Kongres Perempuan Pertama 27 Desember 1928 di Yogyakarta yang telah mengukuhkan semangat dan tekad bersama untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. Hakikat peringatan Hari Ibu setiap tahunnya, kata Syukri untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan, serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai apresiasi atas gerakan yang bersejarah itu, peringatan Hari Ibu ditetapkan setiap tanggal 22 Desember sebagai hari nasional dan bukan hari libur. Peringatan Hari Ibu Lanjus Syukri juga diharapkan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Sementara itu, Wakil Ketua TPPKK Aceh, DIA RT Idawati mengatakan, di era modern saat ini banyak perjuangan-perjuangan kaum perempuan dan pelopor-pelopor perempuan yang telah berbuat dan berjuang untuk masyarakat Aceh, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak. Tentunya masih banyak PR yang harus dilakukan, meskipun sudah banyak kemajuan, tapi tentu banyak hal lain yang dapat dilakukan untuk memajukan perempuan dalam segala bidang. DIA RT Idawati juga mengajak semua perempuan Aceh untuk bersatu, bersinergi, dan berganding tangan untuk memperluas lagi kemajuan perempuan di Aceh dalam berbagai aspek kehidupan.